Hanya gara-gara ikan asin, seorang suami emosi dan menganiaya istrinya hingga terluka. Pelaku kesal karena sang istri terlalu lama menggoreng ikan asin. Tapi benarkah ikan asin bisa membuat seseorang murka? FK sudah tak tahan akibat kerap mendapat siksaan dan penganiayaan dari sang suami. Ia akhirnya mendatangi kantor Polsek Cengkareng, Jakarta Barat untuk melaporkan perlakuan kasar suaminya. Pelaku kesal karena permintaan ikan asin untuk makan tak dihiraukan istrinya. Karena dia merasa tersinggung, itu dijambak sama pelaku. Rambutnya dijambak, dijambak rebutan HP. Setelah dijambak itu mau direkam sama istrinya. Karena istrinya ini setiap mereka ribut, dia selalu memviralkan. Si pelaku ini sudah tahu karakter istrinya, akhirnya rebutan HP. Begitu rebutan HP, dia jongkok, ada yang pasangin ditendam oleh pelaku. Emosi RJ Kian memuncak. Karena korban mengancam, akan merekam aksi penganiayaan pelaku dan melaporkannya ke polisi. Luka di mata, habis luka cakaran, dan badannya pada sakit, dan perutnya pada sakit. Perutnya itu kan dia habis operasi? Habis operasi? Ya, kalau kamu tendang begitu, gimana itu? Ya, Pak. Benar, Pak. Diakan aja sama kamu? Saya tarik rambutnya, lalu saya injek perutnya, lalu saya dorong ke lemari. Ternyata bukan hanya sekali RJ berlaku kasar terhadap istrinya. Dalam satu tahun terakhir, FK kerap mendapat siksaan hanya karena masalah sepele. Rupanya, janji manis yang diucapkan saat awal menikah empat tahun lalu, perlahan mulai sirna dan kini menjadi pil pahit yang harus berakhir di balik jeruji besi. Mahardika Prakasa Satya, Jakarta.